G'day everybody, it's um, I'm sure you've seen the media and the rumors Pelatih Alexander Volkanovski, Frank Hickman, baru-baru ini merinci kem pelatihan Raja DPC Federweight Alexander Volkanovski yang akan melawan Islamah Hacep Dengan meyakinkan bahwa mereka memiliki sesuatu yang terbaik untuk mengalahkan bintang Dagestan itu Dan Volkanovski yang juga mengklaim tentang kemunculan kekuatan barunya Jelang pertarungannya pada Februari tahun depan Dredover kemungkinan akan kembali pada pukulan yang panas setelah peluang pertarungan berikutnya itu sangat dimungkinkan Untuk berhadapan dengan pertarung sensasional Paddy Pimblad Yang dianggapnya sebagai ternak UFC Dan ditutup dengan dibetalkannya pertarungan Robert Whittaker melawan Polo Costa di UFC 284 Berjumpa kembali di Octagon 75 Dan inilah informasi selengkapnya yang dikutip dari berbagai sumber DPC ringan UFC selalu penuh dengan pertarung yang seru dan menyerukan Dimana penantang peringkat 14 Dredover siap untuk pertarungan nama besar lainnya sejak kekalahannya pada bulan Maret 2021 Dari juara yang sekarang Nislamah Khajep Sementara bagi seseorang seperti Paddy Pimblad Akan mundur selangkah dalam peringkat untuk Dredover Dan itu akan menjadi tempat profil yang tinggi karena popularitas Bahkan Dredover sendiri tampaknya mengetahui apa yang akan direncanakan UFC Buat petarung Liverpool itu yang diduganya Pimblad adalah peliharaan mereka yang sengaja akan dibesarkan di sekitar Octagon Berbicara dengan MMA Hour Petarung yang baru saja mengalahkan Bobby Green dengan kemenangan berdarah itu mengatakan Bahkan UFC tahu jika Paddy kalah Dia sapi perah Dia adalah seseorang yang ingin mereka pertahankan di UFC Selama mungkin dan aku terkenal sebagai pembunuh hype dari seorang petarung Pimblad terlalu membiarkan dagunya disana terlalu lama Jijitsinya pasti bermasalah Sama seperti Bobby Green Dia memiliki gaya yang sangat sulit ditemukan Jadi dia mungkin memenangkan ini untuk ronde pertama Tetapi aku akan menemukan dagunya dan menghentikannya Tegas dari Dredover dengan sedikit perasaan yang agak enak Karena menilai Pimblad adalah sebagai bagian dari ternak UFC Dredover yang saat ini berusia 34 tahun Baru saja memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya untuk saat ini menjadi 3 win streak Setelah pertandingannya dengan Bobby Green akhir pekan lalu pada tanggal 17 Desember di UFC Vegas 66 Setelah beberapa kesulitan awal Dredover berhasil menemukan pukulan knockout besar di babak tersebut Sekaligus dia mendapatkan penghentian ketiganya dari beberapa pertarungan Namun jika Dredover akan mengalami kegagalan untuk mendapatkan Pimblad Kemungkinan dia akan menyukai konsep melompat untuk menghadapi semua aksi dari petarung divisi ringan lainnya Seperti mantan juara biletnya 3 kali Michael Chandler Kemungkinan yang keduanya ini telah dituangkannya melalui akun Twitternya dengan menuliskan Dredover memanggil pertarungan dengan Michael Chandler Tulisnya di Twitter yang sebelumnya dia juga memposting dengan mengatakan Dengan semua potensi ide yang cocok ini dan pendapat semua orang tentang hasilnya Satu-satunya pikiranku adalah hanya ada satu cara untuk mengetahuinya Volkanovski yang hingga saat ini diunggulkan untuk pertarungan perubutan gelar tersebut Dimana Islam Hacep sebagai favoritnya mengklaim Bahwa dia lebih dari siap dan memiliki kekuatan otot yang baru untuk menghadapi Islam Hacep Dia juga berjanji dan penggemar dimintanya untuk mengingat kata-katanya Yang menyatakan bahwa kemarahannya akan muncul di saat pertarungan itu digelar Sebab mereka menginginkan bukan hanya untuk menjadi yang terhebat Melainkan untuk menjadi yang terbaik di sepanjang sejarah UFC Tidak ada yang melarang untuk membuat kepercayaan seperti ini Asalkan jangan sampai meremehkan kekuatan lawan Terlebih lagi kepada Islam Hacep yang baru saja mengambil alih kekuasaan Di divisi kelas ringan Dimana banyak orang mengetahui bahwa bintang Dagestan itu ternyata memiliki banyak cara Untuk menjatuhkan dan mengunci lawannya Memang jelas diakui bahwa antara Islam dan Volkanovski memiliki gaya permainan yang berbeda Namun itu bukan merupakan sebuah perbedaan dengan apa yang telah dilakukannya ketika berhadapan melawan Charles Solipera Yang juga memiliki gaya pertarungan yang jelas berbeda Dan mungkin pada intinya kekhawatiran yang akan tampak bagi diri Makhacep sendiri Itu jika lawan yang akan dihadapinya memiliki gaya pertarungan yang sama Dan bukannya dengan perbedaan Dengan apa yang dimilikinya karena ini dimungkinkan lawan tersebut mengenali titik kelemahan dari keterampilan Makhacep Namun bagi Volkanovski perbedaan bagi mereka malah dianggapnya menjadi sebuah peluang untuk mendaulat Dua divisi WebC seperti yang dikatakannya berikut ini melalui channel resmi Youtubenya So let's not waste any time, let's get into it, let's do what needs to be done And that's get in the gym, training with absolute savages Being put in some of the worst positions you can be put in Just so you can stay composed if the fight gets it Islam strong, Islam's gonna be ready But I guarantee you, mark my words, I'm gonna be better, I'm gonna be more than ready I'm gonna be fit, I'm gonna be stronger than ever I'm already feeling up, I'm already holding more muscle than I originally did in my last few fights I'm already stronger, significantly stronger Again, it's a big challenge, can it be done? But with big challenges come big opportunities And that's how you start up for 2023 But I'm telling you, 2023 is gonna be the biggest year of my whole career, my legacy This is the defining year, 2023 has started off with taking out Islam Big opportunity to not only be great, but to be one of the greatest So that's what I'm coming Frank Heckman, pelatih Volkanovski yang tampaknya juga beranggapan sama dengan sang murid yang juga mengklaim Bahwa perbedaan gaya pertarungan diantara kedua pertarung itu akan menimbulkan keuntungan dari masing-masing kubu Meskipun pelatih itu juga beranggapan bahwa di balik keuntungan yang akan mereka dapatkan ada kelebihan dari lawan mereka mahajit Yang harus diwaspadai Namun dari dominasi urayannya, pelatih Alexander Volkanovski itu mengatakan Bahwa mereka telah mengetahui dan mempersiapkan jurus yang terbaik dari Islam Dan diakininya bahwa Volkanovski akan melewati itu Seperti ulasannya berikut ini Like anything else, Islam has the strength and weaknesses We obviously know where he's very good at And we know where we're good at So in this game, you want to impose your strategy Without letting him get off too much of his tracks And that's the end of the game Styles make fights, these are two completely different styles So it's going to be good I think Volk does a better job of fixing everything You guys want to vote for me Mantan juara kelas menengah UFC Robert Whittaker resmi keluar dari UFC 284 Sebagai upaya kembalinya ke Australia Yang sebelumnya UFC memang terkesan terlalu dini Untuk mengumumkan pertarungannya melawan Polo Costa Yang sekaligus merupakan sebagai salah satu pertarungan unggulan untuk bayar pertayang Yang akan digelar pada tanggal 11 Februari di RAC Arena Paris Australia Namun seperti halnya apa yang dikatakan Costa Pengumuman itu terlalu dini di mana kedua pertarungan itu belum menandatangani kontrak Dan akhirnya pada hari Senin kemarin UFC secara resmi melaporkan Bahwa pertarungan antara Wittaker vs Costa secara resmi dibatalkan Karena UFC dan Boricina gagal mencapai kesepakatan dengan kontrak baru Dan disebabkan hingga saat ini di repair tanpa memiliki lawan Maka dia tidak akan bertarung lagi di UFC 284 Dalam video yang dibagikannya melalui akun Twitternya Wittaker mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan mengatakan Aku yakin Anda telah melihat media dan desas-desus yang beredar sekarang tentang kartu pet Dan sangat mengecewakan untuk mengatakan bahwa pembatalan itu benar Katanya dengan perasaan yang sangat mengecewakan yang sekaligus dia kehilangan kartu di negaranya sendiri Pertarungan dengan Costa yang nyata-nyata menjadi berantakan Meski demikian UFC tetap mencoba segala daya mereka untuk membuatnya pertarungan itu kembali digelar Dengan memberinya kontrak baru namun tetap saja tidak membuahkan hasil Dalam akun Twitternya itu Wittaker juga kembali menegaskan Aku minta maaf kepada semua teman, penggemar, dan keluarga yang menuju ke sana Untuk melihatku bertarung, tapi ya itu di luar kendaliku Aku marah, aku siap untuk berlatih selama Natal, untuk berlatih selama tahun baru Untuk bertarung, kami sudah begitu jauh ke dalam kem Semua orang tahu bahwa aku berlatih Aku sudah begitu dalam ke kemku dan bekerja Dan aku ingin membawa keluarga keluar dan pergi berlibur setelah bertarungan Aku ingin membelikan anak-anak mainan baru, mendapatkan uang, membayar sewa Ya, semua itu diletakkan di belakang untuk saat ini Semua itu telah didorong kembali, ini menjengkelkan bagiku Katanya kembali tampak menyesali kegagalan peluang pertarungannya Dan meskipun dia tidak memiliki tanggal atau lawan tertentu untuk ke depannya Akan tetapi, WTK berharap untuk berlatih kembali kapanpun Dan siapapun yang ditemukan UFC untuk menjadi lawan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh